Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Ibu dan opa semuanya Masih tentang Google Classroom Kita lanjutkan Jika Bapak Ibu sudah membaca Atau sudah menyimak video yang pertama Dan ini adalah tampilan dari Google Classroom Yang sudah kita buat Sekarang bagaimana cara menambahkan materi Dan quiz misalnya Yang akan kita siapkan di Classroom kita Untuk yang pertama Ini di pokok bahasan besaran dan satuan Sudah ada dua materi yang kita siapkan Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Untuk menambahkan materi pelajarannya Misalnya ini di besaran pokok dulu Klik titik tiga yang ada di sini Kemudian edit Nah sehingga akan muncul tampilan seperti pada saat kita membuat Google Classroomnya Tambahkan Apa yang akan kita tambahkan Misalnya saja Pertama kita akan menambahkan Youtube ya Misalnya Atau menambahkan link yang Mungkin saja ini linknya itu ada di Apa Dari website ya Bisa saja Kemudian bisa ditambahkan file File itu bisa berupa PowerPoint dan lain-lain Kemudian misalnya kita bisa menambahkan Video Nah ketika kita tambah Kita klik Youtube Maka Bapak-Ibu akan diarahkan untuk mencari video yang Sesuai atau video yang Bapak-Ibu sudah tentukannya Kalau misalnya kita belum menentukan Videonya ya Berarti kita cari dulu misalnya Saya akan cari Besaran pokok Kita cari dulu videonya Nah Kita kelas 7 Besaran dan satuan Konversi Bisa membuat Misalnya turunan Nah misalnya ini saja Misalnya ini Kita pakai Nah tambahkan Nah maka sudah ada Video disini Kemudian Ini sudah di Besaran dan satuan ya Kemudian klik Depan Oke masih loading Nah oke Sekarang kalau kita lihat Di besaran pokok ini Kalau kita klik Nah ini sudah ada video di dalamnya Jadi nanti Misalnya saja anak itu akan Melihat video ini Kemudian bisa saja nanti Membuat Mencatat hal-hal penting Demikian Baik Bagaimana kita akan menambahkan Yang lainnya Kalau tadi kita sudah tutup ya Ini masih besaran pokok Kita Tadi Sudah ada Video ya Kita akan tambahkan yang lain Dari sini Dari sini Kita edit Misalkan pokok Masih kita edit lagi Misalnya Kita akan menambahkan lagi Gambar Nah jadi disini Tambahkan file File bisa gambar Bisa Bisa PowerPoint dan lain-lain ya Misalnya saya akan menambahkan gambar Jangan lupa Gambar yang Akan Bapak Ibu Sisipkan Harus sudah disiapkan dulu Misalnya ini Ada beberapa gambar Alat ukur Dan sebagainya Yang sudah kita siapkan sebelumnya Untuk nanti Di Upload ke sini Nah Kalau sudah Sisipkan gambar tadi Kita upload Kemudian Browse Cari gambar yang akan Kita Sisipkan Kita cari dulu Adanya di Sini Ya Misalnya saya akan Sisipkan 7 besar pokok File gambar yang anda siapkan Bisa dalam bentuk file JPEG Ataupun file PNG Nah ini Sudah ada 7 besaran pokok Dalam bentuk Gambar Saya ulangi Tambahkan File Kemudian Pilih upload Pilih Browse Kita pilih Alat ukur Panjang Oke Ukur panjang Kita tunggu Karena masih Loading Oke Ini sudah masuk Alat ukur panjang Jadi sudah ada 3 file yang ada Di sini Dan kita Simpan Nah Begitu seterusnya Untuk menambahkan materi Kemudian Misalnya menambahkan Quiz Atau menambahkan Ya Pertanyaan saja dulu ya Wah ini Oke Menambahkan pertanyaan Misalnya Bapak-Ibu bisa menambahkan pertanyaan ini Untuk bisa menjadi Bahan Apa Diskusi bagi siswa Pertanyaan ini Jika lebar Lampan rumah Nanti Ini adalah 15 Hektar Dan Bukan Saran Yang Dibukur Dan Yang Dipukur Nilai Dan Satuan Nah Jadi Nanti diminta siswa untuk menjawab pertanyaan ini Bukanlah Misalnya ini untuk semua siswa Kemudian misalnya Poinnya Mau diberi poin atau tidak Misalnya ini sebagai Bahan Diskusi mungkin Ya ini tidak ada nilai Misalnya Kemudian ini ada batasan waktu atau tidak Misalnya Kalau Tidak ada batasan waktu Ya kita Tidak ada Tidak dirubah disini Tidak ada batasan waktu Kemudian Topiknya Tadi ini kan topiknya ada di Besaran dan Sabuan ya Jangan salah Kemudian ada pilihan Siswa dapat membalas jawaban Siswa lain Siswa dapat mengadip jawaban Nah Ini Artinya nanti Ketika ini menjadi bahan diskusi Ketika ada Siswa A menjawab Maka Siswa B bisa menanggapi Jawaban siswa A tersebut Dan begitu seterusnya Tapi kalau misalnya ini Tidak di checklist Maka Sesama siswa tidak bisa Memberikan Menanggapi Jawaban-jawaban Siswa yang lainnya Nah Menurut saya Saran saya Ini perlu di Checklist Sehingga Bisa terjadi Diskusi antara Siswa Nah Oke Akhirnya ini untuk Menjadi jawaban Tidak perlu di checklist Nanti kalau Misalnya siswa mau Mengubah jawabannya Dia bisa membuat Jawaban ulang Jawaban berikutnya Oke Klik Tanyakan Ini kita Ini Bapak-Bapakku Besaran pokok ini kan Dengan materinya Bisa dilihat di bawahnya Ini untuk Menyembunyikan Ini di klik Satu kali Maka isi materi Yang ada di besaran pokok Itu akan Tertutup Nah kemudian Pertanyaan ini Seharusnya muncul Setelah siswa Mempelajari Materi besaran pokok Tapi kalau Posisinya ada Di atas Maka Anak belum Mempelajari Materi besaran pokok Sudah diberikan Pertanyaan Jadi ini harus Dikeser Dikeser Di bawah besaran pokok Nah Seperti ini Sehingga pertanyaan ini Ini akan muncul setelah Siswa mempelajari Materi besaran pokok Nah Bagaimana Dengan Tampilan Google Classroom Di Siswa Nah Misalnya ini Tadi kan Kelas kita itu adalah Kelas Ipa Kelas 7 Nah Saya akan Mengundang Siswa untuk bergabung Maka saya bisa memberikan Kode ini Ya Kepada Seluruh siswa saya Dan kemudian Nanti Siswa Bergabung Bagaimana Caranya Siswa untuk bergabung Untuk bergabung Untuk bergabung Seorang siswa Misalnya menggunakan Handphone Dia buka Aplikasi Google Classroom Kemudian Dia sudah Buka Aplikasinya Kemudian Sama seperti Ketika menggunakan laptop Yang pertama adalah Klik plus Kemudian karena ini siswa Maka dia bergabung Gabung ke kelas Nah Kemudian Ini siswanya Namanya Mustabihimusa Dengan emailnya mbk.gmail.com Nah Ini Kode kelasnya Seperti yang Tertera di Kelasnya Guru O A R 7 E 3 L Kemudian klik gabung Oke Kita tunggu Kita menunggu Seorang siswa Yang bergabung Nah Baik Kita lihat Di tampilan guru Aku muncul ya Kita Sari Press dulu Nah Jadi sekarang Sudah ada Siswa Ini siswanya Namanya Musabihimusa Kemudian Kita akan Beralih Ketampilan Yang muncul Di Ini Tadi sudah Bergabung Ini perlu kita Lihat Kalau di Siswa Ini Materinya Oke Jadi Siswa Perlu Klik Juga Di tugas Kelas Jadi kalau Forum Itu nanti Kalau Tampilan Forum Ini Sesuai dengan Posting Jadi akan Ada tampilan Sesuai dengan Postingan Waktu Postingannya Sehingga mungkin Tidak terlihat Sistematis Tapi ketika Kita klik di Tugas Kelas Maka kita akan Sebagai siswa Ini akan bisa Melihat Misalnya ini materi Pocok Pasan pertama Besaran dan Seduan Yang di dalam Ada materi Besaran Pocok Ada materi Besaran Turunan Kemudian Yang nomor Dua ini Belum ada Materinya Sehingga masih Belum tampil Di sini Jadi ketika Ekosistem Tadi kita Buatkan Topik yang Kedua Tapi belum Ada materinya Maka Tampilan Siswa Juga belum Ada Kita lihat Besaran Pocok Jadi Ini Yang bisa Kita lihat Di tampilan Siswa Pertama ada Besaran Pocok Dalam Bentuk Video Youtube Jadi kalau Dibuka Maka Langsung Diarahkan Untuk Membuka Video Youtube Seperti ini Nanti Kita Skip Saja Kemudian Ini Ada Besaran Pocok Yang Tadi Kita Sisipkan Dalam Bentuk Gambar Tujuh Besaran Pocok Ini Akan Bisa Dilihat Oleh Siswa Siswa Akan Bisa Mempelajari Tujuh Besaran Pocok Dari Gambar Ini Kemudian Siswa Juga Akan Bisa Melihat Misalnya Disini Ada Gambar Alat Ukur Panjang Jika Dibuka Oleh Siswa Akan Bisa Dipelajari Beberapa Alat Ukur Besaran Panjang Disini Ada Penggaris Apa Namanya Meteran Plus Kemudian Ada Penggaris Besi Atau Penggaris 30 cm Biasanya Dipakai oleh Siswa Kemudian Ada Jangka Sorong Misalnya Kemudian Tadi Ada Pertanyaan Yang Diminta Untuk Dijawab oleh Siswa Misalnya Ini Jadi Ini Ketika Dibuka Oleh Siswa Jika Lebar Hal Menumah Anda Adalah Memas Tentukan Besaran Dukur Nilai Dan Satu Siswa Bisa Memberikan Komentar Bisa Memberikan Jawaban Ada Komentar Kelas Ada Jawaban Misalnya Jawaban Misalnya Jawabannya Adalah Besaran Besaran Diukur Panjang Kemudian Nilainya Berapa Jatik 15 Satu Wanya Metar Tambah Komentar Pribadi Misalnya Berikan Komentar Lebar Lebar Adalah Lebar Sama Dengan Besaran Ketika Klik Serahkan Maka Disini Muncul Kirim Dan Ini Tidak Bisa Diedit Lagi Jawaban Sudah Kita Lihat Di Tampilan Guru Kita Repress Dulu Lihat Tadi Ada Penukasan Disini Kita Lihat Sudah Ada Satu Jawaban Yang Diserahkan Kalau Tadi Masih Nol Sekarang Sudah Ada Kita Lihat Siapa Yang Sudah Menyerahkan Jawaban Maka Disini Muncul Nama Siswanya Adalah Musabihin Musa Yang Tadi Sudah Menyerahkan Jawaban Dimana Jawabannya Ini Besaran Indokuro Dala Panjang Nilainya 15 Satuannya Dala Meter Oke Misalnya Demikian Dulu Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Apalabatuh 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 Apalabatuh